saya akan membahas mengenai pelatih yang sangat fenomenal untuk timnas yaitu Coach Shin Taeyong ya memang kita ketahui kita melihat ya bagaimana kiprah yang memang sudah dilakukan oleh Shin Taeyong ini sangat luar biasa bisa mengantarkan 3 tim sekaligus untuk melolos di Piala Asia itu menurut saya sebuah prestasi karena saya melihat prestasi itu bukan hanya diukur dengan memenangkan trofi saja proses yang bagus kemudian jalannya itu dan juga dasar fondasinya itu sudah benar itu menurut saya lebih berprestasi karena kita sudah berinvestasi ke depan bagaimana 3, 4, 5 tahun ke depan nah disini pun saya melihat kabar baru dari Coach Shin Taeyong dia pun sudah mulai berbicara teman-teman bagaimana nasib ke depannya bahkan dirinya pun mengatakan ya dalam karifikasinya itu mengatakan dengan kata-kata yang memang sangat tinggi sekali bahwa dia sangat cinta Indonesia nah disini pun saya akan memperjelas bagaimana statement beliau dan juga arah ke depannya apakah disini memang PSSI ini akan memperpanjang atau memang sesuai dengan koridor kontrak yakni selama 6 bulan yakni di bulan Juni nanti 2024 udah selesai nah kita tidak bisa berpikir ke depan bagaimana jika memang Shin Taeyong ini diputus kontrak oleh PSSI karena memang jalan dan juga dasar serta fondasi ini sudah benar kita akan melihat hal itu nah saya akan membahas tuntas mengenai potensi Shin Taeyong dan juga karifikasi Sinopal untuk mendukung channel ini silahkan like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya nah disini pun saya melihat bahwa Shin Taeyong ini memang beberapa waktu yang lalu ia mengungkapkan ya bahwa ya ketika dirinya nanti tidak di Indonesia tentu ini akan menjadi kesedihan yang sangat mendalam karena memang dirinya itu sudah cinta sekali dengan Indonesia bahkan dia pun curhat dengan penerjemahnya ya yakni Jong Seok Seo dia pun mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah merasakan saat ini jika memang nanti tidak bersama Indonesia karena dia pun yakin pasti ada kalanya dia sudah tidak bersama timnas Indonesia tetapi dengan keadaan tersebut ya mungkin dia sudah berpikir bahwa pasti akan berat meninggalkan Indonesia karena dia sudah cinta terhadap Indonesia nah disini pun saya langsung saja membacakannya bagaimana isi hati dari Shin Taeyong serius sedih ya mungkin saya juga pasti ada waktunya sudah tidak di timnas kan dan kalau Shin Taeyong dia memang benar-benar cinta sepak bola Indonesia dan juga senang tinggal di Indonesia dia sangat cinta banget dengan Indonesia dan benar-benar suka nah saya melihat bahwa ini memang menjadi ungkapan yang sangat luar biasa bagi pelatih timnas artinya dia sangat menjiwai sekali ya wajar saja saya sangat terespek sekali dengan apa yang sudah diucapkan oleh Shin Taeyong dan juga saya melihat bahwa ini memang benar-benar bukan hanya materi saja yang dia pikir tetapi memang dari cara dia kerja itu memang menjiwai saya melihatnya seperti ini ketika timnas bertanding baik itu level U19, U23, senior yang memang dipimpinnya sama sekali dia tidak pernah duduk itu saja saya melihat bagaimana ya etos kerjanya itu sangat luar biasa dan saya melihat ini benar-benar pelatih yang serius membangun mental, membangun fisik, membangun teknik, taktik ini semuanya lengkap di miliki Shin Taeyong jadi dari situ saja saya melihat perjuangan dirinya ketika melatih timnas Indonesia itu bukan hanya sekedar materi dan memang dibanding bagaimana dirinya menolak klub China ya menolak panggilan dari timnas wanita Korea ya itu sangat luar biasa dirinya sampai menolak hal itu demi Indonesia sebenarnya kita juga disini kasihan sekali jika nanti memang ini tidak diperpanjang karena memang Shin Taeyong ini sudah menjiwai dan ya wajar saja selain bagaimana dirinya selalu berdiri ketika menukangi timnas Indonesia ya ini menjadi beda tolak ukur ya antara pelatih Korea Selatan saat ini yang memang sedang digoncang ya untuk segera out ya yakni Jarkin Klisman dan juga Shin Taeyong Shin Taeyong ini walaupun tidak ada agenda ya walaupun tidak ada agenda timnas dia tetap tinggal di Indonesia karena dia memang menghormati kontrak yang memang sudah disepakati berbeda dengan pelatih Korea Selatan saat ini ya federasinya sedang mencari pelatih lokal terbaik ya untuk menggantikan Jarkin Klisman karena Jarkin Klisman juga sudah mengatakan ya pecat saja saya jika tidak suka dengan saya karena saat ini Jarkin Klisman ini selalu ya ke Eropa kemudian pulang ke Korea jadi hasil 6 pertandingan yang memang dilakukan di Korea ini memang tidak maksimal hanya 3 kali imbang, 2 kali kalah dan hanya 1 kali menang artinya di 6 pertandingan hanya 1 kali menang ini memang tren buruk dari Korea Selatan tetapi saya melihat ya Shin Taeyong bisa saja kembali ke Korea tetapi dengan apa yang menjadi ucapan tersebut ya bukan berarti kita kasihan ya ataupun kita ingin membelas kasihan di Shin Taeyong tetapi ini memang benar-benar sudah ada chemistry dan chemistry itu sudah terbentuk selama kurang lebih ya 4 tahun ya walaupun ketika kita berbicara tentang bagaimana proses proses yang memang benar-benar itu menurut saya hanya 2 tahun karena memang Shin Taeyong ini selama 2 tahun di tahun 2019 datang 2020 kemudian 2021 dirinya pun belum efektif karena pada saat itu masih pandemi dan ini adalah fase atau masa-masa Shin Taeyong ini akan memetik apa yang sudah menjadi progres selama 2 tahun belum lagi Shin Taeyong masih ingin meningkatkan bagaimana timnas Indonesia ini akan berkembang lebih baik karena progres menurut saya ini sangat bagus teman-teman kita melihat di tahun 2022 ya itu 2022 ya Shin Taeyong di awal bulan di Januari kalau tidak salah saya melihat dia pun sangat mengeluh ketika timnas Indonesia itu passing dasarnya itu kacau kemudian bagaimana mentalnya sangat kacau karena memang efektifnya itu Shin Taeyong melatih itu di 2021 di bulan September ya kemudian 2022 itu mulai ini pembinaan yang sangat kuat kemudian pola latihan yang sangat kuat itu memang baru dimulai dan ya kita ketahui banyak sekali keluh kesah dan sekarang pun kalian bisa melihat sama sekali di media Shin Taeyong tidak pernah mengeluh mengenai passing-passing dasar artinya disini kita sudah melihat progres itu ada progres itu nyata dan Shin Taeyong pun ketika memanggil pemain bukan lagi bagaimana memadukan tim tetapi Shin Taeyong sekarang mulai mengasah taktik mengasah taktik ketika lawan ini apa kira-kira strategi yang digunakan tidak lagi bagaimana melatih umpan-umpan dasar atau passing-passing dasar nah inilah pelatih timnas ini yang kita butuhkan jadi dengan apa yang dia inginkan seperti ini kita juga bisa melihat apakah sebenarnya Shin Taeyong ini di WNI saja apakah Shin Taeyong ini harus dikontrak seumur hidup ya itu tergantung bagaimana nanti pemerintah ya terkhusus PSSI yang jelas saya melihat ya dengan progres yang memang sudah dilakukan Shin Taeyong dan Shin Taeyong ini efektif memang saya menurut saya lagi ya ini menurut saya efektif kerjanya itu hanya di tahun 2021 akhir ya di Piala AFF Singapura 2022 dan juga 2023 selebihnya 2019 dan 2020 itu belum maksimal jadi ya menurut saya dengan apa yang terjadi dengan kondisi waktu itu ya bisa lah ditambah nanti walaupun nanti apapun hasil ya apapun hasil di Piala Asia karena saya melihat memang Shin Taeyong ini di target nantinya untuk bisa tembus di Olimpiade Paris terkhusus bisa meloloskan timnas Indonesia U23 ini menjadi tiga besar ya setidaknya bisa masuk semifinal dan menempati juara tiga itu baru Shin Taeyong saya yakin bisa diperpanjang tapi untuk saat ini kita belum bisa dan kita belum bisa menebak apakah Shin Taeyong ini diperpanjang atau tidak nah bagaimana menurut kalian tentang sosok Shin Taeyong ini apakah kalian setuju jika dirinya diperpanjang atau bahkan seumur hidup silahkan kalian tulis di kolom komentar nantinya yang